ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat site dan koneksi MySQL dengan Dreamweaver ya jadi untuk langkah pertamanya itu kita pastikan ya sudah memiliki aplikasi Dreamweaver dan sam nah setelah itu kita buka dimana data sam itu kita install ya ya saya disini menginstall di data D kita buka data D dan di folder sam kita buka folder sam tersebut kita buka lagi htdocs folder htdocs setelah itu di folder htdocs ini kita buat folder name dengan nama baru dengan sesuai keinginan kita ya disini saya membuat dengan nama sim underscore 1843 0095 nah setelah itu kita buka aplikasi Dreamweaver nya nah setelah terbuka kita klik site new site nah pada bagian site tersebut site namenya ya kita isi dengan sim underscore 1843 0095 nah setelah kita terisi jadi pada bagian site namenya kita buka local situs foldernya nah ini kita arahkan ke folder yang kita buat tadi yaitu sim 1843 0095 yaitu ada pada data D sam pada htdocs lalu pilih yang folder yang kita buat tadi ya lalu klik select nah setelah itu setelah bagian site telah selesai kita ke bagian server nah di bagian server tersebut kita klik add new server atau tahun sudah tambahnya ya setelah itu pada server namenya kita isi dengan sim 1843 0095 sim underscore 1843 0095 pada bagian connect usingnya kita pilih local network setelah itu pada server foldernya kita pilih folder dari tadi ya folder sim 1843 0095 lalu klik select setelah itu web url kita isi dengan localhost slash sim underscore 1843 0095 nah setelah kita di bagian back kita diselesai kita ke bagian advance nah di bagian ini pada advance tersebut pada server modelnya kita pilih php mas sql lalu klik save setelah itu pada bagian testing juga jangan lupa dicentang ya Nah setelah kita centang terus kita klik save lagi nah setelah itu pada bagian bawah itu pada bagian site kita klik kanan lalu pilih new file kita buat dengan nama indeks kita beri nama indeks ya setelah itu klik enter atau klik lagi ya lalu buka file indeks tersebut dengan cara klik kiri dua kali nah setelah terbuka kita ke bagian database kita tambahkan tanda tanya ya dengan klik tanda tambahnya terus kita klik mysql connection biar terkoneksi ya mysql nya lalu connection namenya kita isi dengan sim underscore 1843 0095 setelah itu mysql servernya kita isi dengan localhost nah pada username ini biasanya untuk pertama kali install stamp di username yaitu root jadi kita isi dengan username root nah untuk database-nya kita pilih sim 1843 0095 lalu klik ok kita klik tes untuk mengetes jaringannya yaitu nah ketika ada tulisan koneksi wasmed successfully berarti itu telah berhasil terkoneksi lalu kita klik ok setelah itu kita tes koneksinya dengan cara klik connection apa folder connection kita klik sim 1843 0095 di file yang kita buat tadi ya lalu klik kode nah jadi ini kode yang kita buat tadi ya jika berhasil maka akan tampil kode yang seperti ini nah mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati